Intro Di kesempatan video kali ini, saya akan unboxing dan review baterai center 18650 merek Samsung ini ya teman-teman Tapi sebelum lanjut, dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Tidak lupa juga untuk like video ini agar saya semangat upload video berikutnya Jadi setelah dapat saran dari teman-teman untuk coba baterai tipe 18650 merek Samsung ini, saya penasaran juga Tapi yang jadi masalah, saya cari baterai tersebut di all shop seperti Lazada, Shopee, dan lainnya Sampai saya muter-muter terus mencari dan mencari, namun hasilnya tidak ada Sebab saya tidak menemukan baterai merek Samsung yang benar-benar original atau authentic Kebanyakan di komentar katalognya ada yang bilang bagus, ada juga yang memberikan bintang 2 bahkan 1 ya Dan karena saya sudah enggak mau pusing lagi, saya coba nih beli baterai merek Samsung 2 biji yang entah ORI ataupun KW atau entahlah Yang penting baterai merek Samsung aja gitu Ini dia penampakan packagingnya yang datang beberapa hari yang lalu, namun belum saya unboxing Oke, daripada penasaran dan semakin tegang, langsung saja kita buka packagingnya Ayo, jangan lama-lama Dan ini dia baterainya dibungkus plastik warna putih dengan sisi transparan Kita keluarkan ya, baterainya dua-duanya, kita keluarkan Dan ini dia Untuk urap baterainya warnanya pink teman-teman ya, warna sama seperti baterai copotan powerbank yang merek robot Ini yang andalan saya nih dari satu tahun yang lalu, hampir sama nih, cuma bedanya ada-ada tua seperti itu Karena saya tidak punya timbangan, jadi saya akan 50-50 aja ya Saya dengan feeling bobot di tangan Nampaknya lebih berat yang ini Dari saya lebih berat yang baru saya beli ini Dari baterai copotan powerbank yang andalan saya ini Karena mungkin ini sudah lama dipakainya, jadi berkurang kali ya Dan bila dibandingkan dengan baterai pamot saya, saya rasa sama beratnya ya Nggak ada perbedaan sama-sama beratnya Seimbang itu Beda sama yang tadi, yang baterai powerbank Namun lebih berat beban kehidupan yang kalian alami kayak ini Tapi saya sarankan, berapapun berat beban kehidupan kalian Jangan pernah ditimbang atau dikiloin ya, teman-teman Karena berapapun beratnya dijual takkan laku Malah topiknya malah melenceng Maafkanlah saya nyebersana ya, biar tidak terlalu serius dan tegang nih teman-teman Back to topic Di sini tertulis ICR18650 Strip 3200 mAh ya Yang menandakan bahwa baterai ini katanya kapasitasnya adalah 3200 mAh Kemudian Tertulis dengan jelas merek Samsung EOS DM BATC Entah saya sendiri tidak paham Dengan kode-kode ini Tapi yang pasti mari kita tes aja performa baterainya ini Jangan lama-lama ya Namun karena saya tidak mempunyai discharger Saya hanya mempunyai Untuk alat saja Ini tidak bisa discharging baterai ya Jadi hanya untuk Nge-charge saja Tapi meskipun begitu Saya akan menggunakan metode manual Jadi ini baterainya akan saya charge dulu Sampai full Lalu nanti akan saya kosongkan Seperti itu Setelah itu akan saya charger Sampai penuh lagi disini Agar tahu sih Berapa kapasitas Baterai ini yang sesungguhnya Tapi satu lagi nih teman-teman Karena nguras daya baterai secara manual Otomatis Si baterainya tidak akan Kosong 0% ya Jadi akan ada selisih Jadi kalau misalkan tidak dikosongkan dulu Disini langsung 90% Kapasitas baterainya tidak akan terlihat ya Nah ini dia hasilnya teman-teman Jadi dia tadi pas 99% Saya charge Selama 0,07 jam Ini belum ada Paling 7 menit ya Jadi cuma 7 menit saja Dia 23 mAh Nah jadi ini akan saya kosongkan Nanti setelah saya kosongkan Saya akan charge lagi Oke Oke teman-teman Jadi ini sudah kosong baterainya ya Tinggal sedikit lagi Tidak ada daya Ya masih sedikit sih Tapi sudah Sudah mau habislah Paling berapa persen aja ini Sudah tidak ada daya lagi Tadi mungkin ini ada berapa jam Tapi baterainya ternyata panas teman-teman Oke tidak usah langsung dihabisin aja Kita langsung aja ya Kita charge dulu Langsung kita Ini karena udah baterainya udah habis Baterainya udah kosong Tinggal berapa persen kayaknya Jadi langsung saja kita charge Untuk mengetahui Berapa kapasitas baterai ini Ini langsung saja di A2 aman gak ya Di A2 Oke gak apa-apa di A2 ya Seharusnya gak Kalau baterai kayak ginian di Satu aja sih Gak di A2 Coklat ini gini cepet Gak ya teman-teman Nah ini dia Dia masih 0% ya Dan dia udah 2MA Sudah mulai berjalan Tapi 0% nya itu masih 0% Dan voltage nya juga masih 3,13V Oke daripada kelamaan ya Biar gak Videonya tidak terlalu panjang Nanti akan saya Nah setelah hasilnya Nanti akan saya videoin lagi Mungkin setelah 1 tahun Oke Satu abad kemudian Sampai pada jenggotan Tapi ternyata Gak nyampe 3000 Nah disini kan 3200MH Tapi pada penyataannya Disini Hanya 2598MH Ya mungkin kalau misalkan Sampai kosong Baternya sampai kosong Ini kan secara manual ya Secara manual saja Gak kosong sama sekali Tidak pakai alat Penguras daya Lumayan sih Jadi saat saya tes Menggunakan center Ya Memang kurang stabil teman-teman Kurang stabil Jadi bisa Di mode turbo itu Di mode turbo Dia panasnya Sampai kesini teman-teman Sampai sini tengah Beda sama Bila menggunakan Baterai ini Baterai Ini copotan powerbank Kalau pakai baterai Copotan powerbank ini Dia Meskipun Berapa menit Gak panas sama Baterainya Tapi Dengan Menggunakan Baterai samsung ini Dia Sampai ini Teman-teman Sampai panasnya Sampai sini Bahkan kalau misalkan Diterusan Kayaknya Sampai ujung sini Saat dibuka Baterainya itu Dia anget Enggaknya anget Anget sampai sini Baterainya anget juga Nah itu dia teman-teman Setelah saya tes Ternyata Performa baterainya Kurang stabil Digunakan Desain terkonvoi S2 Plus Baterainya Lumayan anget Tapi dengan harga Sekitu Saya kira Bila hanya Untuk center Kelas ringan Mas Namun Bila Buat center Kelas berat E-outputnya besar Baterai ini Tidak cocok Tapi bila Kalian ingin Mencoba sendiri Silahkan Beli saja Baterai merek Samsung ini Link pembeliannya Di deskripsi Oke mungkin Cukup sekian Video Baterai merek Samsung Mohon maaf Bila ada Salah kata Atau salah Menyampaikan informasi Terima kasih telah menonton video ini Sampai selesai Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi Lontengnya Dan bila bermanfaat Share ke teman-teman kalian Saya Ari Undur Hidiri Maturni Lumayan sih Nanti akan tes ini Belum ditas Ini belum ditas